Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada 6 tanda-tanda kiprok atau regulator di motor kita sudah lemah atau sudah bersama Lampu depan redup ketika digas Akan tetapi ketika soket kiproknya dilepas Lampu depan menjadi terang lagi atau tidak redup lagi Yang kedua, lampu depannya mudah putus ketika ditarik gas Yang ketiga, pengisian baterai tidak optimal atau tidak normal Akibatnya motor mati atau tidak bisa dibuat setatar Padahal akinya masih baru Yang keempat, boklam depan mudah putus Tapi jangka waktunya lama sekitar 1 atau 2 bulan Padahal boklamnya sudah bagus, sudah standar Artinya disini boklamnya tidak awet Yang kelima adalah motornya merepet atau nahan ketika ditarik gas Ini khususnya untuk tipe motor Suzuki Yang keenam adalah pengapian CDI-nya hilang Khususnya yang arus DC Seperti Super X125 Kemudian Karisma Kemudian Vario yang karbulator Kemudian dilihat disitu di kiproknya Kadang terjadi terbakar Maka biasanya adalah kiproknya yang bermasalah Jadi jika motor Anda mengalami kasus seperti itu Maka sebaiknya segera pergantian kiproknya atau regulatornya Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh